Dan hari ini sidang keempat akan digelar dengan agenda mendengarkan putusan selah dan informasi yang kami dapatkan Sotiana Fanto sudah perangkat dari rutan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk menuju ke pengadilan Tipikor di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kita segera bergabung dengan Reni Anggeraini yang saat ini tengah mengikuti mobil yang membawa Sotiana Fanto ke pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Sotiana. Selamat pagi, Reni. Reni? Ya Fadi, memang untuk pagi hari ini Sotiana Fanto telah meninggalkan rumah tahanan KPK dan sedang dalam perjalanan menuju sidang yang akan digelar di Tipikor, Jakarta Pusat. Dan saat ini mobil yang membawa tahanan atau membawa Sotiana Fanto masih terjebak di kemacetan di sekitaran Manggarai, Jakarta Selatan. Dan memang tadi pada saat meninggalkan rumah tahanan, hanya berselang 5 menit kemudian Sotiana Fanto memasuki mobil tahanan dengan menggunakan baju batik lengan panjang beserta rompi orange dan terlihat sehat. Sandi? Terlihat sehat seperti sore kemarin ketika diperiksa di gedung KPK dalam kondisi sehat. Jadi apakah ini artinya tidak ada tim medis yang menampingi Sotiana Fanto pagi hari ini, Reni? Ya, memang betul kondisi Sotiana Fanto terlihat sehat sama seperti pada persidangan sebelumnya atau pada saat pemeriksaan kemarin di KPK dan tadi juga terlihat sehat bugar, tidak terlihat tubuh yang lunglah atau tidak terlihat adatannya tidak sehat atau tidak enak badan dan kemudian tidak terlihat adanya tim medis yang menemani hanya beberapa petugas ataupun penyidik KPK yang mengenakan baju batik menjaga tahanan menuju masuk ke dalam mobil tahanan membawa Sotiana Fanto. Sama seperti pekan lalu, tidak ada yang disampaikan Sotiana Fanto terkait kasusnya atau adakah pada hari ini adakah yang disampaikan Sotiana Fanto saat keluar dari rutan KPK, Reni? Ya, betul Sadi sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa Sotiana Fanto tidak pernah mengeluarkan komentar pada saat meninggalkan rumah tahanan menuju mobil, kemudian melihat pada rekan-rekan media yang sudah menunggu di depan rumah tahan pun tidak. Jadi tidak ada statement apapun yang keluar dari musiknya Fanto terkait dengan persidangan hari ini. Pandi. Pukul berapa informasi yang Anda dapatkan sidang akan digelar, Reni? Ya, informasi yang kami dapatkan untuk sidang keempat kali ini itu mendengarkan hasil putusan Sela oleh Majelis Hakim akan digelar pukul 9 pagi. Jika dilihat dari durasinya memang sepertinya akan tepat waktu karena perjalanan dari KPK menuju rumah tahanan KPK menuju persidangan maka waktu sekitar 30 menit jika dalam kondisi normal artinya Sotiana Fanto akan datang ke sidang lebih cepat dari waktu perkiraan persidangan dimulai. Pandi. Reni, pekan lalu usai atau beberapa saat setelah menjalani sidang ketiga pada pekan lalu kita ketahui Sotiana Fanto sempat menjalani pemeriksaan begitu. Nah, apakah ada informasi yang Anda dapatkan mungkin dari petugas rutan KPK bagaimana kondisi Sotiana Fanto setelah mendapatkan pemeriksaan dari tim medis pekan lalu, Reni? Ya, memang betul pada saat minggu lalu setelah persidangan ketiga Sotiana Fanto sempat menjalani pemeriksaan untuk pemeriksaan kesehatannya di RFPAD pada hari Jumat. Namun dari informasi hari ini belum ada pernyataan dari KPK apakah Sotiana Fanto harus menjalani pemeriksaan ulang atau perawatan terkait dengan kondisi kesehatannya. Namun jika terlihat dari fisik ataupun secara kasat mata memang tidak terlihat adanya tanda-tanda orang mengalami sakit ataupun kondisi yang tidak enak badan karena memang terlihat kondisi Sotiana Fanto sehat, bugar, walafiat. Pandi. Reni, kalau kita ikuti sidang-sidang sebelumnya, saat meninggalkan rutan KPK ini tidak ada pihak keluarga yang menampingi Sotiana Fanto ketika meninggalkan rutan KPK. Apakah memang ada aturan dari pihak KPK untuk melarang atau membatasi pihak keluarga menampingi dari rutan KPK atau bagaimana aturannya meskipun mungkin berbeda mobil? Jika memang dilihat dari persidangan awal sampai dengan kesidang keempat kali ini pemindahan tahanan memang orang luar dilarang untuk memasuki area rutan kecuali pada saat jam besok ataupun jam kunjungan keluarga. Dan memang khusus untuk memindahkan tahanan sendiri hanya boleh dilakukan oleh petugas saja ataupun petugas yang berwenang untuk mendampingi tahanan menuju persidangan. Dan jika dilihat hari ini, biasanya ada dua mobil yang mengikuti ataupun dua mobil yang membawa Sotiano Fanto menuju persidangan namun hari ini hanya satu mobil tahanan saja berplat nomor B7774QK yang membawa mobil tahanan menuju sidang di TPKOR Jakarta Pusat Pandi. Jadi mungkin karena ini juga belum pagi hari ini, pukul 8, belum masuk jam besok begitu Reni. Oke, sudah berada di kawasan mana untuk saat ini? Tadi Anda katakan sempat terjebak macet. Saat ini mobil tahanan yang membawa Sotiano Fanto sudah memasuki kawasan di Cikini, Jakarta Pusat. Jika diestimasikan dalam kondisi normal akan sampai di persidangan pada pukul setengah sembilan atau sepuluh menit lagi. Pandi. Pusat ini kita sambil memantau terus bagaimana perjalanan Sotiano Fanto menuju ke gedung TPKOR Jakarta untuk menjalani sidang keempat hari ini.